welcome to renaissance Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemarin kita sudah minggu lalu kita sudah bahas mengenai sumber pengetahuan ya bagaimana pengetahuan itu mungkin dan akhirnya kita menyinggung beberapa sumber-sumber pengetahuan yang dari rasionalisme dan empirisme ya dan ternyata kita harus mau tidak mau harus masih di ini ya, masih di seputar seputar sumber-sumber pengetahuan ya karena tidak elok rasanya kalau kita melewatkan pembahasan tentang Immanuel Kant yang dianggap sebagai filsuf yang ya, mendamaikan rasionalisme dan empirisme meskipun secara eksplisit Immanuel Kant tidak 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 bertujuan demikian gitu cuma nanti dalam posisi filsafatnya yang disebut sebagai filsafat transcendental ternyata secara tidak langsung ada upaya untuk mendapatkan mendapatkan ketik temu antara empirisme dan rasionalisme jadi kemarin itu kita sudah bahas tentang rasionalisme dan empirisme yang yang saling bertolak belakang ya saling bertolak belakang dalam memandang sumber pengetahuan rasionalisme memandang sumber pengetahuan adalah akal budi juga mempercayai pengetahuan apriori yang bersifat bawaan dan pra pengalaman kemarin kita bahas tentang ide-ide bawaan ya ide-ide bawaan itu bisa juga disebut sebagai pengetahuan apriori tulisannya kayak gini nih apriori pengetahuan apriori itu adalah pengetahuan yang tidak didapatkan melalui pengalaman pengetahuan yang tidak didapatkan melalui pengalaman dia adalah pengetahuan yang pasti pengetahuan yang niscaya yang bersifat pra pengalaman jadi dia pengetahuan sebelum sebelum pengalaman jadi sudah sudah ada bahkan ketika kita tidak melakukan mengalami melawan pengalaman gitu ya nah ide-ide bawaan rasionalisme kan begitu ya jadi dia sudah ada di sana sejak awal gitu yang tidak didapatkan melalui pengalaman dan semua rasional kemarin kita bahas Descart rasionalisme selain Descart juga begitu dia dia percaya tentang pengetahuan pengetahuan apriori itu ya ide-ide bawaan misalnya Leibniz yang yang menyebut dibawaan yang bersepat apriori itu sebagai prinsip nah sementara empirisme itu memandang pengetahuan adalah ya sumber pengetahuan adalah pengalaman ya sumber pengetahuan adalah pengalaman olehnya itu pengetahuan harus bersifat aposteriori nah gitu nah jadi ada apriori ada aposteriori ini istilah teknis yang harus saya jelaskan karena nanti kita akan kita akan bertemu dengan istilah teknis ini pada saat kita membahas filsafat transcendentalnya Immanuel Kahn ya aposteriori pengetahuan dan pengetahuan aposteriori itu pengetahuan yang dia dia harus dikonstruksi melalui pengalaman jadi dibentuk pengetahuan yang berasal atau dibentuk melalui pengalaman atau diturunkan dari pengalaman atas objek eksternal gitu ya nah jadi empirisme itu tidak percaya tentang ada jadi semua ide-ide kita itu harus diturunkan dari pengalaman artinya ide-ide itu harus bersifat aposteriori gitu ya nah dengan demikian empirisme menolak pengetahuan apriori gitu ya nah seperti itu garis besarnya kesimpulan dari yang kemarin kita bahas ya bagaimana kritik dari rasionalisme dan empirisme itu nanti kita akan melihat bagaimana Kahn mengkritik itu ya bagaimana memanuelkan meskipun dia terinspirasi dan akhirnya membuat suatu filsafat yang menghasilkan titik temu antara rasionalisme dan empirisme tapi sekaligus dua-duanya dikritik karena misalnya pengetahuan apriori dalam rasionalisme dan pengetahuan aposteriori dalam empirisme itu dianggap Immanuel Kahn sebagai pengetahuan yang tidak bisa menjadi fondasi bagi kepastian nah Immanuel Kahn jadi filsafatnya Immanuel Kahn disebut sebagai filsafat transcendental ya filsafat transcendental atau keadaan juga disebut sebagai idealisme transcendental karena nanti konstruksi epistemologinya Kahn itu sangat idealistik sangat idealistik membayangkan semua objek itu hanya ada sejauh sejauh ini ya sejauh di persepsi sejauh di persepsi oleh nanti Kahn menyebutnya syarat-syarat atau kondisi-kondisi apriori bagi dalam diri manusia jadi dia harus ini dia harus di persepsi oleh manusia melalui syarat kondisi-kondisi apriori itu sebentar saya jelaskan apa maksudnya karena ini Immanuel saya harus pelan-pelan karena ini Kahn ini rumit ya susah gitu jadi saya agak 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 bingung juga ketika misalkan ada yang menggampang-gampangkan Immanuel Kant nah apa yang dimaksud sebagai transcendental disini Immanuel Kant jadi maksud dari transcendental ini mengacu pada syarat-syarat atau kondisi-kondisi apriori pra-pengalaman pra-pengalaman yang harus diandaikan ada agar pengetahuan menjadi mungkin akhir saya ulangi lagi jadi transcendental ini mengacu pada syarat-syarat jadi ada yang disebut sebagai syarat-syarat apriori syarat ya syarat atau kondisi kondisi apriori jadi mirip dengan rasionalisme gitu jadi Kant itu pada posisi ini itu percaya terhadap asumsi-asumsi realisme mengenai konsep-konsep apriori itu gitu tapi nanti Kant mengatakan bahwa pengetahuan itu mau tidak mau itu pertama-tama harus melalui pengalaman dulu nanti pada saat pengalaman itu terjadi tapi pengalaman itu hanya mungkin jika kita mengandaikan adanya kondisi apriori dalam diri manusia gitu nanti saja apa maksudnya itu kita akan jelaskan sebentar jadi tujuan filsafat Immanuel Kant itu mau menjelaskan tentang syarat dan kondisi apriori ini ini harus dijelaskan dulu supaya kita bisa melihat bahwa pengetahuan itu mungkin jadi bagaimana pengetahuan itu mungkin karena nanti dalam filsafat transendental kan ada syarat dan kondisi apriori yang memungkinkan kita bisa melakukan pengalaman menciptakan pengetahuan dan seterusnya jadi pertanyaan yang ingin dijawab olehkan adalah bagaimana satu bagaimana mana pengetahuan itu mungkin pertanyaan dasar epistemologi di penjelasan pertama karena memang kita belajar epistemologi itu melacak ini tapi dalam berbagai perspektif tradisi filsafat terus apa saja yang bisa kita ketahui yang bisa diketahui nanti kan berkesimpulan bahwa pengetahuan mu itu mungkin karena ada syarat dan kondisi apriori yang dimiliki oleh manusia tapi nanti kan mengatakan bahwa tetap ada batas-batas pengetahuan manusia jadi apa saja yang yang hendak diketahui apa saja yang bisa diketahui itu merujuk pada batas-batas pengetahuan manusia nantikan itu berkesimpulan bahwa manusia itu tidak bisa mengetahui sesuatu di luar dari ruang waktu yang bisa kita ketahui itu hanya hal-hal yang berada dalam ruang waktu di luar dari ruang waktu tidak bisa tahu nanti disitulah nanti muncul apa ya distingsi fenomena nomena dari Manuel Kant terus dalam menentukan posisi epistemologinya Kant nah maka Kant menjelaskan dulu bahwa menjelaskan bahwa di dunia ini ada tiga putusan gitu ada tiga putusannya putusan makanya keputusannya kita memutuskan kita menyimpulkan gitu kita menjelaskan gitu-gitulah tiga sistem penjelas ya putusan kita pakai kata putusan disini karena itu yang akrab saat kita membahaskan ada putusan ada putusan analitik a priori gitu ya yang pertama adalah ada putusan ada putusan pertama ada putusan analitik analitik a priori nah putusan ini rasionalisme yang diakini oleh kaum rasionalisme ya tadi kan sudah kita bahas ya analitik karena dia diputuskan dia diputuskan melalui proses-proses berpikir gitu ya kemarin kita lihat bagaimana dekar itu memutuskan semua pengetahuannya itu melalui intuisi plus deduksi jadi semua pengetahuannya itu dideduksi dan itu terjadi dalam internal pikiran bersifat analitik akhirnya kan karena semua diputuskan melalui proses-proses deduksi manusia putusan analitik a priori itu maksudnya apa maksudnya putusan yang predikatnya terkandung pada subjek ada subjek predikat ya ada subjek plus predikat nah predikat ini sudah terkandung dalam subjek jadi sudah terjelaskan di dalam subjek itu sendiri atau tidak menambahkan sesuatu pada subjek karena predikat ini sendiri sudah terkandung dalam subjek jadi tidak perlu lagi ditambahkan tidak perlu lagi ditambahkan sesuatu pada subjek karena predikat itu sendiri sudah terkandung dalam subjek misalnya mangga ada mangga adalah buah buahan mangga mangga buah buahan mangga itu subjeknya ya buah buahan itu predikatnya buah buahan ini sudah terkandung dalam mangga jadi kalau kita mengatakan mangga kita sudah paham bahwa mangga itu adalah buah 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 buahan gitu itu yang disebut sebagai analitik a priori dan ini tidak butuhkan pengalamannya kalian tidak perlu lagi pergi di pohon mangga cari mangga dan melakukan penelitian gitu melakukan pencerapan indrawi tidak perlu kita ya duduk saja disini berpikir oh mangga adalah buah buahan begitu jadi tidak perlu pengalaman tidak perlu melakukan pengalaman kita sudah tahu bahwa mangga itu adalah buah buahan karena itu tadi kan bahwa a priori itu adalah pra pengalaman jadi konsep konsep yang tidak perlu kita lakukan pengalaman kita sudah tahu bahwa itu konsep yang niscaya dan pasti mangga adalah buah buahan adalah konsep yang niscaya konsep yang pasti dan kita tahu keniscayaannya bahkan ketika kita tidak melakukan pengalaman terhadap dia nah Immanuel Kant nanti percaya bahwa ada yang disebut sebagai konsep-konsep a priori itu gitu ya tapi kalau hanya itu tok saja kita andalkan kita tidak bisa menghasilkan pengetahuan-pengetahuan yang baru gitu karena menurut Immanuel Kant menurutkan putusan analitik a priori itu adalah putusan yang tidak bisa dijadikan landasan pengetahuan kenapa? karena dia tidak menghasilkan pengetahuan baru dia tidak menghasilkan sesuatu yang baru ya kan mangga adalah buah-buahan dari dulu kan seperti itu ya kan kita tidak 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 menghasilkan tidak ada pengetahuan yang baru dari putusan proposisi mangga adalah buah-buahan begitu ya kan nah karena tidak menambahkan menghasilkan pengetahuan baru maka Immanuel Kant bersekesimpulan bahwa analitik a priori itu ya tidak bisa dijadikan landasan bagi pengetahuan kita tidak bisa menghasilkan pengetahuan yang pasti atau tidak bisa dijadikan landasan pengetahuan karena karena tidak menambahkan pengetahuan pengetahuan tidak berkembang gitu loh ya kalau misalkan kita melulu mengandalkan hal-hal yang bersifat a priori gitu nah kedua ada yang disebut sebagai putusan sintetik a posteriori itu sintetik sintetik sintesis ya sintesis a posteriori nah sudah tahu kan bahwa ini kubunya siapa ini kubunya empirisme ya ya kan dia pengetahuan a posteriori berarti dia adalah pengetahuan pengetahuan yang diakini oleh kaum empiris jadi kaum empirisme itu ya pengetahuan itu sintetis a posteriori pengetahuan itu adalah hasil dari pengalaman manusia apa maksudnya sintetis sintesis sintesis itu jadi subjek sintesis a posteriori itu mengatakan putusan yang predikatnya tidak terkandung dalam subjek ya toh predikatnya tidak terkandung dalam subjek atau predikat itu sendiri bukan bagian dari subjek eh ditambahkan ya karena dia tidak terkandung dalam subjek maka dia diambil dari sesuatu yang lain dia ditambahkan ditambahkan pada subjek kalau ditambahkan berarti terjadi sintetis kan terjadi sintesis antara subjek dan predikat terjadi sintesis gitu karena predikat itu sesuatu yang ditambahkan pada subjek jadi predikat itu disintesiskan kepada subjek tapi ya tapi pengetahuan ini bersifat a posteriori gitu dia harus didapatkan melalui pengalaman misalnya mangga itu rasanya manis gitu mangga itu rasanya manis kamu bisa tahu bahwa mangga itu manis kalau kita coba ya berarti dia harus dialami begitu dia harus dialami artinya dia aposteriori tapi manis itu sendiri tidak terkandung di dalam mangga karena manis itu sendiri bukan bagian dari mangga kalian kalau mengikuti dengan baik pertemuan kemarin tentang empirisme sudah paham ini maksud saya kan manis itu tidak terkandung di dalam karena tidak semua mangga itu manis gitu ada mangga yang kecut ada mangga mangga yang ya mungkin pahit bagi orang yang sakit dia keadaannya sakit jadi mangga manis itu sendiri tidak terkandung dalam subjek berarti dia ditambahkan pada subjek mangga begitu maka bersifat sintetis aposteriori gitu nah kan Immanuel Kant nanti itu percaya bahwa pengalaman semua pengetahuan kita itu harus dimulai dari pengalaman jadi harus aposteriori dulu gitu ya tuh harus aposteriori tapi kalau hanya ini yang diandalkan tidak bisa menjadi landasan pengetahuan kenapa karena pengetahuan aposteriori itu atau sintesis aposteriori itu bersifat tidak miscaya gitu ya tuh tidak pasti contohnya tadi mangga adalah mangga itu rasanya manis itu kan pengetahuan yang tidak pasti karena masalah rasa itu masalah yang bersifat relatif gitu ya orang bisa saja mengatakan bahwa mangga itu manis tapi ada juga orang yang mengatakan bahwa mangga itu kecut misalnya ya atau durian lah durian se se apa ya meskipun durian itu menjadi makanan buah-buahan favorit saya misalnya ya karena saya mau memandang bahwa durian itu rasanya wah enak sekali tapi masih ada loh itu orang yang tidak suka durian malah ketika baru saja mencium baunya itu itu sudah mual artinya apa rasa enak pada durian itu asumsi putusan bahwa durian itu adalah buah-buahan yang nikmat itu tidak niscaya gitu tidak niscaya karena ternyata ada orang yang memandang bahwa durian itu tidak enak ya nah Immanuel Kant mengatakan bahwa sintetis aposteriori tidak bisa dijadikan landasan pengetahuan karena dia pengetahuan apa ya pengetahuan partikular akhirnya dia bersifat partikular akhirnya tidak niscaya gitu nah apriori itu kan dia pengetahuan yang universal ya misalnya mangga adalah buah-buahan itu bersifat universal karena berlaku di pada mangga di belahan bumi manapun kamu pergi ke Afrika kamu pergi ke Amerika kamu pergi di Qatar mungkin tetap bahwa mangga itu di negara manapun adalah buah-buahan artinya dia universal dan bersifat niscaya gitu ya artinya bersifat pasti tapi tidak berkembang pengetahuan itu ya nah sintetis aposteriori bisa memungkinkan pengetahuan itu berkembang bisa memungkinkan pengetahuan itu berkembang kita bisa menghasilkan asumsi-asumsi baru di dalam putusan-putusan itu misalnya tadi bahwa saya merasa durian itu enak oh tapi asumsi itu berkembang karena ketika ada orang yang mencoba durian orang tersebut memandang bahwa durian itu tidak enak artinya apa tidak tetap ya dinamis pengetahuan itu karena bersifat dinamis akhirnya berkembang pengetahuan itu nah cuma masalahnya karena dia bersifat partikular ya bersifat partikular tidak niscaya ya tidak bersifat universal gitu dia partikular nah dia tidak bisa menjadi pengetahuan apa landasan pengetahuan begitu kan karena kita tidak bisa mendapatkan kepastian disitu kita tidak bisa menghasilkan sebuah pengetahuan yang bersifat niscaya karena dia pengetahuan yang partikular setiap orang bisa berbeda-beda soal rasa apakah sampai disini saja cuma dua ini saja model putusan dalam epistemologi bagikan tidak kan mana ada yang ketiga sintesis a priori ketiga sintesis a priori anda namanya itu sintesis a priori jadi dia sintesis tapi a priori ya itu gimana maksudnya dia sintesis tapi a priori kalau a priori dia analitik kalau sintesis dia posterior tapi ini putusan yang ketiga ini dia sintesis tapi a priori contoh saya kasih contoh ya jadi ini dia putusan yang apa ya putusan yang predikatnya tidak terkandung pada subjek tapi tidak didapatkan melalui pengalaman jadi predikatnya tidak terkandung pada subjek berarti predikatnya itu ditambahkan kepada subjek karena ditambahkan berarti bersifat sintesis sintesis gitu tapi tidak didapatkan melalui pengalaman karena tidak didapatkan melalui pengalaman berarti dia bersifat apri a priori gitu ya contohnya apa contohnya pohon mangga tumbuh karena ada penyebabnya pohon mangga tumbuh karena ada penyebabnya ini kenapa ini kenapa mangga memang saya suka mangga masalahnya jadi jadi contohnya mangga terus pohon mangga pohon mangga tumbuh karena ada penyebab ini logika sebenarnya ini kita sekalian belajar logika ya pohon mangga tumbuh karena ada penyebab penyebab tidak terkandung dalam pohon mangga ya tidak terkandung ya penyebab penyebab itu bukan bagian dari mangga dari pohon mangga artinya ditambah ditambahkan kepada pohon mangga tapi dia bersifat a priori gitu karena meskipun kita tidak mengalami meneliti seluruh mangga yang sedang ditumbuhkan kita tahu bahwa pohon mangga yang sedang ditanam itu dia tumbuh karena ada penyebab penyebab jadi meskipun kita tidak pergi melakukan pengalaman tidak teliti seluruh pohon mangga yang ada di planet bumi ini kita sudah tahu bahwa ketika pohon mangga itu ditanam dan dia tumbuh pertumbuhannya itu terjadi karena ada penyebab kenapa bisa kita tahu karena kata Emmanuel ada syarat-syarat a priori bernama kausalitas yang kausalitas inilah yang membuat kita memutuskan bahwa pohon mangga itu tumbuh karena ada proses kausalitas nah ini yang ditolak kaum empirisme sebenarnya saya tidak bahas kemarin saya tidak bahas David Hume karena kita kan terbatas waktu kita saya mau bahas sedikit kalau oh saya sudah bahas sedikit kalau tidak salah saya baru ingat saya bahas tentang sebab akibat jadi kalau empirisme Hume itu kan melihat gejala di luar ini dia tidak bukan sebab akibat jadi rentetan apa ya rentetan fenomena saja fenomena-fenomena yang saling beruruh berurutan saya misalnya melempar bola melempar batu misalnya dan akhirnya saya arahkan batu itu ke kaca akhirnya kaca itu pecah ya kalau empirisme itu melihat bahwa itu bukan hubungan kausalitas itu cuma apa ya fenomena urutan-urutan fenomena saja batu saya batu terlempar setelah itu kaca pecah bukan kaca pecah karena karena batu itu dua hal yang berbeda loh ya kalau saya bilang begini batu batu saya lempar setelah itu kaca pecah artinya itu adalah fenomena yang saling beruruh berurutan kalau empirisme mengatakan ya kausalitas itu tidak ada yang kita lihat itu fenomena yang berurutan ya nah Immanuel kan ya sepakat bahwa kalau kita memperseksi kejadian itu kita indera kita melihat ada proses urutan-urutan fenomena gejala yang saling berurutan berurutan tapi ingat kita bisa menyimpulkan itu kausalitas ya itu karena kita sudah memiliki konsep a priori tentang kausalitas di dalam pikiran kita gitu ya kan nah makanya kita bisa menyimpulkan bahwa pohon mangga tumbuh karena ada penyebabnya itu karena kita punya konsep a priori tentang kausalitas yang akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa itu adalah hubungan kausalitas hubungan sebab akibat nah a posteriori karena ini didapatkan karena karena apa ya kan bersifat sintetis karena sintesis karena predikatnya ditambahkan kepada subjek tapi bersifat a priori gitu karena kita bisa tahu meskipun kita tidak melakukan pengalaman nah putusan inilah yang akan yang menjadi landasan bagi Immanuel Kant dalam merumuskan silesapat pengetahuannya gitu nah inilah yang disebut sebagai pengetahuan yang bisa menjadi landasan pengetahuan ini ya ini menurut Immanuel Kant ya sintesis a priori itu ya nah putusan ketiga ini menjadi landasar bagi Kant untuk menjelaskan jika dalam diri manusia itu ada kategori a priori yang membuat pengetahuan itu menjadi mungkin ya misalnya tadi kalau tidak ada kategori kausalitas ya di dalam kepala kita kita itu seperti David Hume melihat fenomena gitu itu hanya melihat fenomena itu sebagai urutan-urutan peristiwa saja tapi kita bisa melihat bahwa urutan peristiwa itu adalah kausal memiliki hubungan kausalitas karena ada kategori kategori kausalitas dia adalah hubungan sebab akibat ya karena kita punya kategori kausalitas yang bersifat a priori dalam kepala kita putusan kita memutuskan itu adalah hubungan sebab akibat artinya pengetahuan itu putusan itu menjadi mungkin kenapa kita bisa memutuskan itu adalah hubungan sebab akibat karena ada kata Immanuel syarat-syarat atau kondisi-kondisi a priori dalam kepala kita yang itu sudah ada tanpa dilakukan pengalaman kalau bakir sadar itu nanti bertanya terus dari terus dari mana itu kondisi syarat-syarat a priori itu dari mana gitu ya oke diandaikan ada terus dia ada dari mana itu asalnya gitu bertanya kan bakir sadar dari mana asalnya itu itu barang kenapa tiba-tiba bisa ada nah gitu ya pusing kan akhirnya kita pusing dari mana tapi kalau Immanuel kan bilang dia harus diandaikan ada gitu maksudnya dia harus diandaikan ada ya dia harus diandaikan ada ada dia harus diandaikan ada ya bu bingung kan terus kalau dia diandaikan ada ya katanya katanya ada ada konsepsi kausalitas dalam pikiran kita gitu ya kan masa ada sesuatu yang tidak disebabkan kan begitu ceritanya kan nah makanya kan makir sadar itu bertanya gitu syarat a priori itu asalnya dari mana karena tidak mungkin kalau dia tidak diasalkan tidak mungkin ketika dia tiba-tiba ada begitu saja benar juga kalau memang dia ada dari mana asalnya dari mana gitu ya oke lah misalnya semua putusan kita harus diasalkan kepada syarat-syarat a priori terus secara-syarat a priori dari mana sebenarnya logis juga ketika misalnya ada pertanyaan pertanyaan itu logis sebenarnya gitu ya karena kan tidak mungkin sesuatu itu bisa ada dengan sendirinya gitu makanya Descartes itu punya Descartes itu sebenarnya punya jawaban Descartes itu mengatakan bahwa ide bawaan yang bersifat a priori itu asalnya dari Tuhan makanya kan ada ada ini ya ada apa itu ya namanya ide ketiga ya tentang Tuhan yang harus masuk di dalam ide bawaannya Descart itu ya yang kemarin kita jelaskan itu untuk menjamin salah satunya untuk menjamin bahwa asal dari ide bawaan itu asalnya dari mana ya dari Tuhan tapi kan itu tidak punya jawaban soal itu kan kan ya i don't know gitu itu harus diandaikan ada gitu 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 ya 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 tidak tahu tapi dia harus diandaikan ada supaya pengetahuan kita itu mungkin kalau asalnya tidak tahu gitu jadi agak ngaco ya jawabannya kan tapi ya makanya tidak tidak semua tidak semua tradisi filsafat itu tidak memiliki kekelemahan pasti memiliki kelemahan makanya kan nanti di bagian-bagian terakhir kita akan mencoba memberikan ini ya memberikan komentar-komentar yang bersifat kritis terhadap beberapa tradisi filsafat barat ini ya kita akan memberikan nanti kita akan lanjut komentar kritis itu nanti di bagian-bagian ketika kita sudah akan masuk di epistemologi Islam itu ini kita simpan dulu nah apa itu jadi Immanuel Khan itu memandang ada tiga gitu ya ada tiga yang dimaksud dengan syarat-syarat apriori itu ada tiga yang pertama adalah estetika transcendental estetika ini jangan diartikan sebagai keindahannya dia Immanuel Khan itu mengambil pengertian estetika dalam pengertian yang paling yang paling purba yang paling klasik estetis estesis gitu estesis yang artinya itu sense gitu pencerapan indrawi ya itu itu maksudnya jadi estetika yang dimaksudkan ini jangan dikacaukan bahwa itu bermakna tentang seni keindahan jangan dikacaukan seperti itu ya yang dimaksud ini dia adalah sensasi sensasi sentuhan atau hal-hal yang bersifat penginderaan karena memang asal kata estetika itu ya perasaan ya perasaan sensasi manusia itu asal katanya sebenarnya estetika yang akhirnya diimprovisasi menjadi hal-hal yang bersifat keindahan tapi karena memang keindahan itu sense ya bersifat sense ya dia bersifat hal-hal yang dirasakan oleh orang-orang ya makanya kan akhirnya disitu di erat kaitannya dengan keindahan itu erat kaitannya dengan estetika tapi disini estetika ini jangan dikacaukan dengan itu ya kita mengartikan estetika ini sebagai estesis ya atau penginderaan sensasi sentuhan gitu ya sensasi sentuhan jadi estetika transcendental ini akan berbicara tentang pengalaman pengalaman indera ya karena kan dia berbicara tentang penginderaan ya jadi apa maksudnya jadi disini disini untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pengalaman indrawi itu mungkin jadi estetika transcendental itu hendak menjawab pertanyaan bagaimana pengalaman indrawi itu menjadi mungkin jadi pengalaman indrawi itu bisa menjadi mungkin karena dia juga punya syarat-syarat a priori untuk terjadinya pengalaman indrawi itu syarat-syarat a priori itulah yang disebut dimanulkan sebagai estetika transcendental yang di dalamnya ada dua ya ada ruang dan waktu ada ruang dan ada ada waktu jadi ruang dan waktu ini kata Immanuel Kang dia tidak diturunkan dari pengalaman indrawi dia bukan objek pengalaman gitu artinya apa? artinya ruang dan waktu ini subjektif dia adalah bentuk forma jadi Immanuel kan menyebutnya sebagai forma 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 yang bersifat a priori forma yang bersifat a priori nah saya kasih contoh ya kalian melihat ya jadi begini saya susun disini kalian kan melihat melalui pengalaman indrawi kalian kan melihat ada benda-benda di dalam benda-benda ini ada yang lebar tinggi ya kan nah kita kita tahu bahwa kita tahu bahwa ada benda tinggi ada benda pendek ada yang panjang ada yang lebar itu dari mana? dari benda itu sendiri atau persepsi atau ini ya atau berdasarkan kepada syarat a priori ruang itu ruang dan waktu itu jadi kita tahu bahwa kita tahu bahwa ada panjang ada pendek ada lebar karena itu diputuskan oleh syarat a priori ruang dan waktu itu di dalam kepala kita jadi untuk untuk mudahnya gini ruang dan waktu itu seperti frame ya seperti frame gitu jadi bagaimana bentuk frame dalam kepalanya kalian kalian akan melihat dunia seperti itu modelnya atau kacamata kacamata misal saya jadi ketika kacamatamu hitam maka kalian pasti akan melihat dunia itu hitam gitu jadi hitam tidak hit dunia terlihat hitam bukan dari dunia itu sendiri tapi persepsi kita tentang dunia itu karena ada karena ada kacamata hitam yang kita gunakan sehingga kita melihat dunia itu menjadi hitam padahal sebenarnya dunia itu tidak hitam tapi persepsi kita melihat dunia itu hitam gitu nah seperti itulah syarat kondisi syarat a priori ruang dan waktu itu jadi di dalam kepala kita itu sudah ada bentuk-bentuk geometri panjang lebar segitiga bulat begitu yang pada saat yang pada saat kita mengelakukan pengalaman inrawi terhadap dunia kita mengelakukan pengalaman inrawi terhadap dunia dan kita merasakan sensasi dunia ini pada saat itulah kita mengenal dunia itu melalui kondisi a priori ruang dan waktu artinya apa artinya kita tidak akan tahu dunia ini seperti apa ketika tidak ada syarat a priori ruang dan waktu itu jadi di luar di luar diri kita ini adalah data-data yang terbentang yang tidak beraturan ini kan data-data yang terbentang tidak teratur tidak beraturan tapi dengan ada syarat ruang dan waktu ini a priori ruang dan waktu ini kita akhirnya bisa mengatur dunia ini kita bisa mengatur apa yang saya ingin persepsi dan apa yang saya tidak ingin persepsi pada saat kamu melihat ini kamu tidak melihat yang lain ya kan karena apa karena syarat a priori ruang dan waktu ini yang menentukan yang mana yang hendak kamu kamu frame menjadi sebuah pengalamanmu gitu ya jadi kita tahu bahwa ini bentuknya kota bukan karena dia memang bentuknya kota seperti ini gitu tapi ada syarat a priori tentang ruang dalam kepala saya sehingga saya mempersepsinya sebagai benda segi segi segempat atau kota berbentuknya gitu ya kan kita melihat kita melihat laju mobil yang kencang laju mobil yang lambat gitu bukan karena dia memang cepat atau lambat dia tidak punya dia tidak dia tidak punya ini ya sifat lambat dan lambat dan ini ya lambat dan cepat gitu ya tapi karena ada kategori bukan kategori syarat a priori waktu sehingga kita bisa melihat kecepatan kelambatan gerak dari suatu suatu benda gitu jadi apa setiap bentuk setiap forma atau bentuk dari dunia eksternal yang tentukan itu adalah subjek jadi kita yang tentukan ini bagaimana bentuknya di dunia artinya dunia ini hanya bisa ada sejauh di persepsi oleh subjek makanya kan Immanuel Kant itu kadang juga disebut sebagai idealisme transcendental karena masuk kan kalau misalkan kalian masih ingat pembahasan tentang idealisme kemarin bahwa kita bisa tahu bahwa Kant ini seorang idealis karena melihat bahwa dunia ini bisa diandaikan ada sejauh sejauh di persepsi melalui syarat-syarat a priori tadi karena itu pula maka dunia yang kita yang kita alami adalah dunia yang tampak bagi bagi saya oke paham ya dunia yang terberi pada saya pada saya pada aku yang mempersepsi itu jadi bagaimana bentuknya dunia ini ya ya bentuk dunia ini bentuk dunia ini adalah bentuknya yang 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 terpersepsi oleh saya gitu loh yang terberi yang tampak bagi bagi saya jika saya melihat contoh ya apa contohnya bagus nah ini nah ini kalian melihat hal yang berbeda dari saya pada ini subjek objek yang sama karena yang terberi kepada kalian adalah bukan objeknya ini bukan objek ini tapi objek yang nampak kepada kepada kalian apa yang nampak kepada kalian putih halus ya pasti tidak putih ini ini putih tapi ada lubang-lubangnya gitu jadi kita mempersepsi objek yang berbeda karena apa yang objek yang hadir kepada kita adalah objek yang terberi objek yang tampak bagi bagi kita jadi ruan dan waktu ini membuat kita melihat objek itu sendiri sebagai representat representasi paham maksud saya apa yang disebut sebagai objek representasi representasi menghadirkan ulang ya jadi kita jadi objek yang kita lihat adalah objek yang dihadirkan kembali dalamnya dihadirkan kembali oleh syarat-syarat apriori tadi kan objek representasi jadi bukan objek sebenarnya bukan objek jadi kita mengenali kita mengenali realitas bukan realitas yang sebenarnya tapi realitas representasi representasi objek objek representasi itu kita bisa bayangkan misalnya ini cermin atau ini ini saya kan cermin ya ini saya ini representasi saya kan ya kan pertanyaannya pertanyaannya saya dicermini sama saya sama dengan saya tidak dua hal yang berbeda ini saya dicermin ini adalah saya atau bukan saya itu sama apakah apakah saya yang dicermin ini memiliki berat yang sama dengan saya yang dicermin ini beratnya sama saya atau tidak tidak kan berarti bukan saya tapi hanya representasi dari dari saya cermin ini menghadirkan ulang saya dalam bentuk bayang bayangan nah a priori syarat a priori ruan dan waktu ini menghadirkan menghadirkan apa ya menghadir merepresentasikan objek yang bukan objek itu sendiri tapi objek berdasarkan kepada persepsi persepsinya kalian jadi persepsi kita ini seperti cermin ya itu yang ketika kita melihat objek bukan objek bukan objek itu sendiri yang hadir kepada kita gitu ya tapi objek yang direpresentasikan oleh cermin itu yang bernama ruan dan waktu nah susah anak teman dijelas makanya Immanuel kan bilang bahwa yang kita kenal ini fenomena bukan nomen nomen gitu kita tidak tahu dunia apa adanya dunia dusting ansi itu kita tidak tahu begitu objek pada dirinya sendiri kan yang kita lihat yang kita tahu selama ini yang kita konstruksi pengetahuan tentangnya adalah objek yang tampak bagi bagi kita objek yang tampak bagi kita itu bukanlah objek pada dirinya sendiri tapi objek representasi gitu kalau dia representasi dia berarti bukan objek objek representasi itu bukan objek tapi objek yang kita hadirkan lah hadirkan ulang gitu melalui apa melalui kondisi kondisi atau syarat-syarat a priori ruan dan waktu ruan dan ruan dan waktu bahkan anu ya bahkan kecepatan lari Ronald itu bisa kalian berbeda-beda dalam memandang itu masih lebih cepat itu larinya tidak terlalu cepat larinya ya kan artinya apa artinya syarat a priori waktu itu bekerja gitu loh dalam mengkonstruksi realitas Ronald Ronaldo jadi persepsi kalian itu berbeda-beda dalam melihat cepatnya lari Ronaldo kan itu ya karena bukan Ronaldo pada dirinya sendiri yang kalian tahu tapi Ronaldo berdasarkan kepada yang tampak bagi bagi kalian gitu makanya subjektif akhirnya kalian melihat Ronaldo gitu nah supaya tidak jatuh dalam relatifisme maka maka syarat aperone ini harus niscah niscaya bersifat universal gitu ya jadi tidak relatif karena karena niscah 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 nanti kita lihat kenapa dia akhirnya akhirnya tidak terjatuh dalam relatifisme empirisme relatifisme pengalaman dia dia memang berasal dari pengalaman tapi pengetahuan itu menjadi universal nanti ada kategori-kategori terasindah nanti yang membuatnya menjadi niscah nah kedua itu ada yang disebut sebagai logika transcendental jadi estetika transcendental ini adalah tahap pertama kita mendapatkan bahan-bahan dasar pengetahuan tau lah apa maksud saya ketika misalkan kalian masih ingat pembahasan tentang empirisme melalui sensasi itu melalui sensasi itu kita mendapatkan bahan-bahan dasar pengetahuan data-data indrawi nah sama dengan ini estetika transcendental ini syarat-syarat a priori supaya kita bisa mendapatkan data-data indrawi itu tapi ingat tidak sama dengan empirisme kalau empirisme itu tidak mensyaratkan adanya kondisi a priori jadi empirisme itu hanya mensyaratkan adanya sensa sensasi tapi Immanuel kan tidak meskipun sensasi kita memang sensasi kita terhadap dunia ini tidak akan mungkin belum bisa menjadi belum bisa menjadi syarat untuk kita mengetahui dunia ketika tidak ada syarat a priori ruangan dan waktu ini gitu loh sensasi itu hanyalah hanyalah bagaimana kita terhubung dengan dunia gitu tapi bagaimana dunia itu itu ditentukan oleh syarat a priori itu yang membedakan pengalaman indrawi alakan dengan empirisme gitu ya ada yang disebut sebagai logika transcendental nah logika transcendental ini yang yang mengelola logika transcendental inilah yang mengelola data-data indrawi kita menjadi pengetahui jadi begitu proses-prosesnya itu manuelkan logika transcendental ada 12 kata kata imanuelkan ada 12 tapi saya tidak perlu sebutkan satu per satu ya nanti kalian cari ada dia banyak di internet saya tidak perlu sebutkan satu per satu tapi saya mau kasih contoh ya mau saya kasih contoh supaya kalian paham apa maksudnya ini saya mau kasih contoh oh iya tadi estetika jadi data-data indrawi itu kan menyebutkan sebagai intuisi ya intuisi kenapa disebut jadi intuisi ini jangan artikan lagi dikecawakan dengan pengertian intuisi dalam dalam epistemologi islam ya beda ya beda intuisi apa ya pengalaman suatu yang langsung kita langsung kita dapatkan ya bisa disebut sebagai pengalaman langsung terhadap ya sensasi kita terhadap dunia ini kan langsung suatu hal yang bersifat langsung ya suatu hal yang bersifat langsung meskipun dimediasi oleh dimediasi oleh oleh ini ya dimediasi oleh indera ya tapi dia apa ya kayak semacam sesuatu yang bersifat langsung begitu ya karena kita langsung bertemu dengan dunia ini kan jadi sepertinya begitu maksud intuisi dari Immanuel Kant gitu ya tapi kan menyebutnya intuisi ya intuisi tapi untuk memudahkan supaya tidak kebingungan kita-kita menyebutnya saja materi isi atau bahan dasar dari pengetahuan ya data-data indrawi ya data-data indrawi gitu jadi data-data indrawi itu diproses kembali oleh pikiran manusia jadi kalau estetika transendental terkait dengan proses-proses indrawi logika transendental terkait dengan pikiran gitu terkait dengan pikiran ada 12 tapi saya tidak perlu karena itu akan panjang tapi saya mau menyebut beberapa contoh ya misalnya ya tadi itu tadi itu ya mangkau mangga tumbuh ada penyebabnya ya kan gitu itu salah satu contoh ya salah satu contoh itu itu salah satu contoh saya kasih contoh misalnya lagi semua benda dapat dibagi dapat dibagi-bagi ya semua benda dapat dibagi-bagi semua benda dapat dibagi-bagi nah jadi kita tidak perlu mengalami membagi-bagi semua benda yang ada di planet ini kita tidak perlu tidak perlu melakukan itu ya tidak perlu karena kita kita sudah tahu ya karena kita sudah tahu bahwa semua benda itu bisa dibagi-bagi pertanyaannya kemudian kenapa kalian bisa tahu gitu loh karena kalian tidak melakukan penelitian terhadap benda-benda itu kenapa kan mengatakan ada kategori a priori gitu loh yang namanya substansi yang namanya kuantitas kenapa kita tahu bahwa semua kejadian ada penyebabnya kita tidak perlu meneliti semua kejadian itu tidak perlu meneliti semua kejadian kita sudah tahu bahwa semua kejadian itu dimanapun dia berada pasti ada penyebabnya dari mana kita tahu itu ya ada kategori a priori namanya kausalitas jadi ada dua belas itu kategori kant jadi semua putusan kita semua bentuk-bentuk pengetahuan kita itu ditentukan diproses ditentukan oleh dua belas kategori itu tadi gitu jadi kategori ini sama dengan ruan dan waktu itu seperti frame ya seperti frame ya seperti frame yang yang membentuk yang membentuk pemahaman kita terhadap dunia jadi pengetahuan kita tentang dunia bukan berasal dari dunia itu sendiri pengetahuan kita tentang objek bukan berasal dari objek itu sendiri ya tak? artinya pengetahuan itu tidak di luar ya pengetahuan kita tentang objek tentang realitas itu dikonstruksi secara subjektif oleh diri kita sendiri melalui kategori 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 karena ketika misalnya kita melihat dunia ini dunia ini hanyalah misalnya apa ya urutan-urutan peristiwa gitu jadi kalau kita mendapat kalau 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 kita berasumsi bahwa kita mendapatkan pengetahuan dari dunia itu sendiri ya tak? maka kita tidak mendapatkan pengetahuan tentang kausalitas gitu karena yang kita lihat adalah urutan-urutan peristiwa tapi bagaimana kita bisa mengkonstruksi bahwa dunia ini adalah setiap kejadian dalam dunia ini ada penyebabnya dari mana kita tahu itu gitu kata bukan dari sini karena kalau dari sini itu adalah urutan-urutan peristiwa saja tidak ada kausalitas ya kan tapi kita tahu bahwa itu adalah hubungan sebab akibat karena ada kategori kausalitas jadi dunia sebagai sebuah proses sebab akibat bukan dari dunia itu sendiri kita tahu gitu tapi kita konstruksi sendiri sendiri jadi 12 kategori atau logika transcendental transcendental logika transcendental yang 12 kategori ini 12 kategori ini syarat-syarat a priori juga 12 kategori ini yang memungkinkan pengalaman indrawi kita diproses data-data indrawi dari estetika transcendental ini diproses menjadi pengetahuan pengetahuan begitu jadi tidak lagi bersifat partikuler tapi sudah bersifat universal karena pengetahuan pengetahuan yang dikonstruksi oleh 12 kategori ini bersifat universal berarti bersifat niscaya pengetahuan itu didapatkan dari pengalaman tapi bersifat niscaya begitu lah itu Emmanuel kan jadi ada loh pengetahuan jadi kita bisa mengkonstruksi sebuah pengetahuan dari pengalaman tapi juga bersifat niscaya keniscayaan itu terjadi karena syarat-syarat apriori tadi kan karena syarat-syarat apriori tadi jadi tadi ya saya selalu membayangkan 12 kategori syarat-syarat apriori ini seperti framing seperti framing seperti bingkai misal bingkai di kepala kalian itu modelnya segitiga jadi kalian melihat dunia itu bentuknya segitiga juga tapi ketika bingkai itu berbentuk bulat kalian juga melihat dunia itu seperti bulat nah pertanyaannya dunia itu memang bulat atau tidak? tidak gitu karena kita tidak bisa tidak tahu dunia pada dirinya sendiri tapi dunia itu bulat saya melihat dunia itu bulat karena yang hadir dalam diri saya adalah bukan dunia itu sendiri tapi dunia yang tampak bagi saya bagi saya dunia yang tampak bagi saya itu bulat dia itu karena framing di kepala saya itu bulat ya itu? ya kan? itulah yang dimasukkan sebagai fenomena dan dunia pada dirinya sendiri tidak bisa kita jangkau yang disebutkan sebagai no phenomena das di ansi artinya apa? artinya semua dunia ini dikonstruksi oleh subjek pengetahuan subjek yang mengetahui gitu jadi dunia hanya bisa diandaikan ada sejauh di persepsi oleh subjek jadi kalau kita tidak persepsi ya tidak ada kalau tidak persepsi tidak ada gitu dia hanya bisa di persepsi bisa di persepsi sejauh bisa ada sejauh di persepsi sejauh tampak bagi saya tapi kalau tidak tampak bagi saya berarti dia tidak ada gitu loh ya tau gak bahwa saya itu misalnya punya punya kulkas di rumahku kalian kan tidak tahu kan karena kulkas itu tidak masuk dalam frame di kepala kalian kan dia tidak tampak dia tidak menjadi bagian dari frame itu nah nanti nah nanti kalian lihat dan pada saat kalian lihat dia masuk dalam frame pikiran kalian masuk dalam framing bingkai pikiran kalian yang namanya syarat-syarat apriori tadi baru kamu bisa nilai bahwa kulkas itu ada di depan kalian jadi keberadaan kulkas itu tergantung dari bingkai yang ada di kepala kita yang namanya syarat-syarat atau kondisi-kondisi apri apriori akhirnya kulkas itu kalian kenal dia oh tinggi oh dia lebar karena ada syarat apriori ruan dan waktu ruan dan waktu nah yang terakhir dari manual kan ini yang terakhir dari manual kan ada yang disebut sebagai apersepsi transcendental apersepsi persepsi transcendental ada yang dimaksud apersepsi transcendental jadi kategori transcendental ini bersintesis jadi bagaimana pengetahuan itu mungkin karena terjadi sintesis antara intuisi atau data indrawi tadi itu pengalaman indrawi tadi dengan 12 kategori tadi sintesis sintesis kan terjadi sintesis gitu sintesis antara pengalaman dan konsep-konsep apri apriori makanya ini disebut sebagai sintesis apriori loh ya karena terjadi sintesis antara pengalaman data-data indrawi tadi dengan konsep-konsep apri apriori gitu lah nah kan bertanya bagaimana sintesis itu mungkin gitu sintesis itu begini juga kan data-data indrawi kita mendapatkan data-data indrawi dan data-data indrawi itu beragam ya misalnya ini kalian melihat ini kan dan dan yang tersimpan tersep dalam kepala kalian itu adalah data-data indrawi yang beragam tapi kita bisa menyatukan data-data indrawi yang beragam ini menjadi satu konsep universal yang bernama benda artinya pikiran kita punya kemampuan melakukan sintesis gitu nah kan bertanya bagaimana sintesis itu mungkin gitu sintesis itu mungkin jika ada aku yang berpikir harus ada aku yang aku yang berpikir aku yang berpikir inilah yang disebut sebagai apersepsi transcendental jadi yang melandasi seluruh pengetahuan kita yang melandasi seluruh proses sintesis yang akhirnya menghasilkan pengetahuan yang melandasi kita dapat menciptakan mendapatkan data-data indraw melalui pengalaman itu semua bisa terjadi ketika ada yang disebut sebagai subjek yang berpikir yang berpikir begitu jadi inti dari semua ini adalah harus ada dulu subjek yang berpikir baru semua itu bisa dimungki dimungkinkan gitu jadi syarat-syarat a priori itu bisa aktif dalam mengkonstruksi pengetahuan manusia ketika ada yang menopang gitu yang menopang ini adalah subjek yang berpikir aku sebagai yang berpikir gitu nah seperti itu Immanuel Kant cara berpikir nah inilah kenapa Immanuel Kant disebut sebagai filsafatnya itu apa ya mendamaikan gitu ya antara empirisme dan rasionalisme jadi pengalaman indrawi di apa diterima ya konsep-konsep a priori juga diterima tapi konsekuensinya ya konsekuensinya bahwa kita hanya bisa mengetahui sesuatu yang ya tertangkap dalam frame bingkai ruan dan waktu itu jadi di luar dari bingkai ruan dan waktu itu tidak bisa kita ketahui begitu pertama dunia pada dirinya sendiri tidak bisa kita ketahui begitu apalagi hal-hal yang bersifat non-materi non-materi tidak bisa kita ketahui Tuhan ya Immanuel Kant itu memang tidak bisa tidak membuktikan Tuhan secara logis ya tapi pakai asumsi moral nanti Tuhan ya ya asumsi moral ya ya tentang ngapain kita sia-sia perbuatan moral itu perbuatan baik itu kalau tidak ada Tuhan jadi jadi bukan pembuktian kayak gini pembuktian moral gitu rasio-rasio ini ya rasio praktis ya karena ini kan saya ambil ini beberapa asumsi-asumsi ini dari bukunya Immanuel Kant yang kritik akal budi murni ya kan juga punya buku kritik akal budi praktis habis ini ada yang mau ini yang mau bertanya ya terkandung ya apakah itu memang demikian adanya atau itu bagian dari asumsi kita sendiri juga bahwa itu saya seperti kotor yang berat mangga buah-buahan bisa diandaikan bahwa bisa di mangga buah-buahan ini memang sebegitu adanya dia analitik atau kita konstruksi itu sebagai itu analitik oh kamu menyebut dia benar memang ya gampang pertanyaan itu memang ada manusia yang tidak rasional memang ada mangga yang bukan buah-buahan kalau ada mangga yang bukan buah-buahan itu gagal artinya dia tidak a priori maksudnya itu bersifat analitik kita kita mengambil putusan itu tidak melalui pengalaman dia bisa diputuskan melalui silogi semua misalnya deduksi mangga adalah buah-buahan tapi kan itu tidak bisa diandaikan karena ada pengalaman seluruhnya bahwa kita tahu kenal mangga bagi orang yang tidak pernah kenal mangga misalnya baginya itu pasti baginya analitik tapi bagi kita yang sudah terbiasa dengan mangga itu bukan lagi analitik saya kurang menganggap oh itu dimulai dari pengalaman dulu kalau dimulai dari pengalaman otomatis dia bukan analitik anggaplah misalnya dia dimulai dari pengalaman anggaplah misalkan dia dimulai dari pengalaman pertama tapi tidak tidak harus kalian tidak harus kamu alami semua mangga begitu kan empirisme itu begitu kan jadi harus dulu pengalaman terus pengalaman lagi pengalaman lagi jadi harus dulu dia harus dulu dia alami baru terjadi pengetahuan pertanyaannya misalnya mangga adalah buah-buahan haruskah saya mengalami semua mangga ini baru saya bisa tahu bahwa semua mangga ini adalah buah-buahan tidak perlu kan tidak perlu kan mengalami semua mangga ya sehingga kita bisa tahu bahwa mangga terubah-buahan karena dia sudah menjadi konsep misca miscaya gitu konsep yang bersifat a priori kalau saya di mas bulian lima itu ada yang ke situ kalau itu ada itu ya tapi ya oke misalnya dari pengalaman dulu tapi anggaplah misalnya dia dimulai dari pengalaman anggaplah tapi kita tidak perlu mengalami semua mangga itu supaya kita bisa tahu bahwa semua mangga itu adalah buah-buahan begitu misalnya begini misalnya begini ada mangga saya lihat mangga saya belum punya pengetahuan soal mangga dari dari hutan saya dari hutan tarsan oh mobil saya melihat apa itu ada orang kestaf oh itu apa itu itu mobil saya tidur di rumahku terbayam itu oh mobil itu kendaraan oh ditanya oh itu mobil namanya mobil dia adalah jenis kendaraan nah saya sudah pulang di rumah saya saya membayangkan oh mobil kendaraan nah itu artinya kan berarti dia anak istik tapi bukan dia perlu lagi nah pada saat saya pulang disitu saya tidak harus mengalami semua mobil itu supaya saya tahu bahwa mobil itu adalah kendaraan kendaraan kamu mau saya pulang di rumahku sudah itu sudah itu ada yang ada yang telpung ini tarsan sudah telpung saya ditabrak sama mobil saya ditabrak mobil namanya mercedes itu ya bayangkan oh mobil mercedes oh kendaraan gitu tidak nalami tapi dia langsung bisa bisa putuskan bahwa itu adalah kendaraan ya kan seperti itu karena dia sudah menjadi kenapa misalnya kenapa kenapa bisa begitu karena kendaraan itu sudah menjadi bagian dari mobil bukan tidak bukan ditambahkan dari mobil sendiri tapi sudah jadi predikat kendaraan itu adalah bagian dari dari mobil begitu itu sumbernya dari apa data-data intrami paling awal ya misal begitu tapi kan tidak perlu kamu melakukan terus terus melakukan proses-proses pengalamannya cukup melakukan analisis untuk mengetahui bahwa itu adalah mobil analisis saja di kepala kalian tapi kalau misalnya mangga itu manis bagaimana jadi kalian harus alami terus loh ya kan misalnya oh mangganya yanu mangganya i bacok manis kih percaya atau enggak bahwa mangganya i bacok itu manis nah harus peralami dulu oh mangganya becek pahit enggak bisa langsung kita bilang benar itu harus kita alami dulu tapi kalau misalnya oh mangganya bacok itu buah-buahan enggak enggak perlu kita alami langsung oh iya benar oh iya benar tapi kalau mangganya bacok manis enggak enggak bisa kita percaya harus dialami mangganya pahit atau asem eh harus dialami dulu harus dimakan dulu harus dicoba dulu kan begitu baru bisa kita tahu bisa kita tahu gitu jadi akhirnya akhirnya apa ya mangga itu manis mangga itu asem harus terus bersifat a posteriori gitu loh iya kan supaya kita tahu bahwa memang benar asing bahwa memang benar manis harus bersifat a posteriori terus tapi kalau mangga adalah buah-buahan anggap lah misalnya itu adalah dasar dasar pertamanya adalah pengalaman tapi dia sudah bersifat a priori begitu karena dia sudah bersifat niscaya enggak usah diulangi tinggal kamu analisis saja dari kepala kalian karena dia sudah bersifat aprio pengetahuan yang tidak perlu kalian alami lagi gitu loh kalian sudah tahu nah pertanyaannya kenapa kenapa dia akhirnya tidak butuh pengalaman karena predikatnya sudah terkandung dalam subjek tapi yang aposteriori tadi itu predikatnya tidak terkandung pada pada subjek begitu tapi kan mengatakan ada loh yang putusan yang predikatnya tidak tergantung tidak menjadi bagian dari subjek tapi a priori gitu loh nah namanya sintesis aprio priori nah itulah kenapa imanorkan disebut mendamaikan antar rasionalisme dan empirisme berapa jam disitu oh ya oke saya melihat ada beberapa pemerintah cara itu tahap dan kondisi priori dengan apa yang disampaikan oleh entet merup misalkan sensasi dan refleksi itu sampai sama dengan ekspetisi transidental dengan logika transidental hanya penjelasan kan lebih mendetail saja unda kalau wano kalau lu itu menolak pengetahuan a priori konsep-konsep a priori oh ya tahapan indra dulu baru refleksi iya iya tapi refleksi ini pikiran pikiran ala John Luke itu tidak sama dengan pikiran menurut Imkan yang kualitas kualitas primal yang dihasilkan oleh refleksi kekinian dan gerak itu kan hampir sama dengan salah satu dari kategori kategori yang ruang dia dia hanya ada sejauh di persepsi sejauh di sensasi tapi kan itu sensasi itu belum dia hanya apa ya kayak fasilitator memediasi kita bertemu dengan objek tapi begini andaikan tidak ada syarat-syarat a priori dalam kepala kita sensasi ini tidak bisa membantu kita untuk membantu kita untuk mengenali dunia gitu loh dia hanya memediasi kita untuk bertemu dengan realitas tapi pada saat sensasi itu terjadi syarat apriori ruang dan waktu ini aktif untuk membuat kita mengenali realitas jadi pertanyaannya yang mana yang membuat kita akhirnya mengenali realitas sensasi atau syarat a priori kan menjadi syarat a priori kategori-kategori kondisi-kondisi a priori yang disebut sebagai ruang dan waktu tapi kalau John Luke kita langsung bisa kenali sadar terhadap kehadiran realitas ini pada saat terjadi sensasi jadi pada tahap sensasi itu kita sudah sadar terhadap keberadaan realitas begitu tapi kalau John Luke Immanuel kan tidak begitu kesadaran kita terhadap realitas itu hanya dimungkinkan ketika dia masuk dalam bingkai ruang dan waktu itu terbingkai oleh ruang terbingkai dalam masuk dalam bingkai syarat apriori ruang dan waktu itu makanya saya lupa jelaskan itu bagaimana proses-proses terjadi jadi Immanuel kan bilang begini pertama itu objek mempengaruhi kita melalui sensasi nah gitu kondisi di mana kita dipengaruhi itu jadi bukan mengetahui tapi dipengaruhi beda itu kondisi kita dipengaruhi ini yang disebut sebagai sensibilitas sensibilitas dari pengaruh tersebut objek terberi kepada kita jadi dari sensasi ini objek itu terberi kepada kita dibawa kemana dibawa kemana dibawa ke ruang dan waktu secara-secara apriori ruang dan waktu nah akhirnya kita bisa membentuk dunia itu karena pada saat kita ter pada saat objek itu terberi kepada kita melalui sensasi bentuk dunia itu akhirnya kita bisa kenali karena karena sudah di apa ya dikelola masuk dalam friend bingkai ruang dan waktu tadi tapi kalau tidak ada itu tidak bisa kita tahu ya itu pun lagi itu pun lagi kata Immanuel kan ya itu belum pengetahuan mas data-data indera itu ya pada saat pada saat syarat apriori itu membantu kita mengenali realitas itu masih itu belum pengetahuan itu masih sebatas bahan-bahan bahan-bahan kan menyebutnya intuisi empiris yang dibedakan dengan intuisi murni intuisi murni itu ruang dan waktu tadi cara-cara apriori kan ruang dan waktu nanti jadi pengetahuan pada saat materi itu bahan-bahan data bahan-bahan pengalaman tadi dikelola oleh 12 kategori tadi atau logika transendental baru kalau bisa menciptakan keputusan ya membuat menciptakan pengetahuan-pengetahuan yang lebih kompleks lagi tentang tentang dunia kan kalau dari sisi perkembangan dunia pascakan bagaimana ya pascakan itu ada positifisme saya sebenarnya tulis disini jadi positifisme itu sains ya sains jadi setelah itu nanti positifisme itu merajalela positifisme positifisme itu kembal apa ya semacam mulai mengembalikan peran objek dalam pengetahuan manusia kan selama ini baik rasionalisme empirisme maupun filsafat transendental kan itu apa ya peran subjek itu sangat berperan sekali dalam membentuk pengetahuan ya kan tapi dalam positifisme itu objek yang berperan jadi pengetahuan itu di luar ada di luar itu pengetahuan itu ya tanpa ada atau tidak ada pun kita dunia objektif itu tetap ada pertama dan bahwa pengetahuan kita tentang dunia objek itu bukan diasalkan dari subjektif subjek kita ya tapi harus diambil dari objek itu sendiri itu positifisme ya bagaimana caranya melalui sains jadi sains bisa membantu kita mengetahui dunia apa adanya dunia pada dirinya sendiri dunia pada dirinya sendiri begitu tuh positifisme ya misalnya ya jadi komte menyebut bahwa realitas ini itu dunia ini terdiri dari hukum-hukum hukum-hukum alam ya hukum-hukum alam hukum-hukum alam itu bersifat objektif itu nah sains membantu kita memahami hukum-hukum objektif alam semesta alam semesta nah august comte itu mencontohkan august comte itu penemung apa ya pengembang positifisme ya august comte itu dalam bukunya itu dalam buku terkenalnya itu tentang positif filosofi ya dia menyebut filsafat positif tapi orang-orang kadang menyebutnya positifisme dia mencontohkan gravitasi gravitasi yang ditemukan oleh isak newton karena waktu itu kan dia apa ya masih sezaman dengan ini ya isak newton gravitasi gravitasi itu ada di luar itu gravitasi dia adalah hukum-hukum hukum-hukum alam gravitasi itu adalah ciri-ciri alam semesta itu sendiri tapi melalui sains kita bisa tahu ada hukum-hukum alam yang disebut sebagai gravitasi melalui sains akhirnya orang bisa kita bisa kita bisa mengetahui berapa gaya gravitasi suatu benda karena kan dalam hukum gravitasi kan itu asumsinya bahwa setiap benda itu memiliki gravitasi gravitasi itu pokoknya setiap benda yang memiliki massa pasti memiliki gravitasi bumi ini juga memiliki gravitasi gitu jadi itulah alasan kenapa misalnya ketika benda kita buang dia tidak melayang tapi turun gitu karena bumi ini punya gravitasi gravitasi kan daya tarik yang membuat setiap benda itu saling tarik menarik saling tarik menarik bumi ini punya gravitasi jadi ketika misalnya kita jatuhkan benda benda itu tidak melayang tapi benda itu langsung jatuh karena ada proses tarik menarik antara gravitasi sesuatu benda begitu dan Isaac Newton bisa menghitung bisa menghitung berapa gaya gravitasi sesuatu benda itu dia ada rumus ya kan rumus misalnya M1 bagaimana kita bisa menentukan gravitasi M1 gitu M2 gitu dengan menghitung antara masa M1 dengan masa M2 masa benda 1 masa benda 2 dengan jarak antar keduanya itu ada rumusnya itu coba saya tidak tahu tapi ayah itu ada ada nah kalau positif itu bilang begini kita bisa ini ya kita bisa menghindari bias subjektif kita untuk mengenali benda melalui apa melalui metode 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 ini ya jadi metode ilmiah dalam dalam metode ilmiah sains kan analis datanya itu matematika pakai satis tidak matematika nah itu jadi matematika ini yang membantu kita bisa mengenali dunia itu dunia apa adanya dunia yang objektif itu jadi matematika kita kita apa ya kita kita bisa loh mengenali dunia ini tanpa bias subjektif kita gitu loh salah satunya matematika kita menggunakan perhitungan matematika untuk mengenali mengenali dunia ini itu melakukan itu pada saat dia menghitung hendak mengetahui gaya gravitasi dari dari benda ini menggunakan matematika bulan semua pokoknya alam semesta ini punya gravitasi bahkan alam semesta misalnya matahari itu baru apa ya mengelilingi bumi mengelilingi matahari kan karena gaya gravitasi gaya gravitasi misalnya bulan nah kenapa misalnya kalau misalnya gaya gravitasi itu adalah daya gaya tarik menarik terus kenapa bulan misalnya tidak jatuh ke bumi kenapa misalnya matahari eh bumi tidak jatuh ke matahari wah itu ada penjelasan juga itu ya dan penjelasannya itu pakai matematika iya ayah kok iya iya karena kan gerak gerak planet-planet kan sudah bersifat konstan jadi sudah ada berat-beratnya sendiri gitu sudah disesuaikan berat-beratnya jadi tidak jatuh jadi memang geraknya itu sudah disesuaikan ya ya kalau ditanya kenapa bisa disesuaikan apa yang disesuaikan ya saya tidak tahu pokoknya sudah disesuaikan begitu di modelnya begitu di modelnya gitu saya tidak tahu kenapa bisa sesuai seperti itu selaras dan teratur seperti itu yang penting pokoknya matematika bilang ya sains bilang bahwa hitungannya itu ternyata bulan tidak jatuh karena sudah disesuaikan geraknya gitu gerak konstan kalau tidak salah saya kurang tahu tapi sudah disesuaikan geraknya sehingga tidak jatuh sehingga sehingga pada saat gravitasi bulan bertemu dengan gravitasi bumi bulan tidak jatuh tapi memutar gitu kayak apa bagaimana ya misalnya anggaplah ini magnet ini magnet tidak ada kita bertemu tapi akhirnya 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 tindak 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 kayak begitu bulan dengan matahari bulan dengan bumi gitu artinya memasah masa dan geraknya itu sudah disesuaikan disesuaikan sehingga relevan dengan bumi bertanya siapa yang sesuai saya tidak tahu karena kan dalam positifisme itu menolak asumsi-asumsi teologis dengan asumsi-asumsi metafisis kalau misalkan kita belajar tentang perkembangan ini ya jadi Auguste Combs itu bilang begini bahwa positifisme itu menjadi titik akhir bagi kesadaran manusia ya dulu manusia pernah memikirkan dunia ini dalam kacamata yang teologis ya dunia ini diciptakan oleh Tuhan ya dalam kacamata yang metafisik talis misalnya oh arke alam semesta ini air asal-usul alam semesta ini air tapi tahap perkembangan yang paling tinggi kata Auguste Combs adalah cara berpikir positif tadi kita tidak boleh mengandai kita tidak boleh membentuk pengetahuan berdasarkan pada pengandaian pengandaian agama pengandaian pengandaian metafisika dalam filsafat karena mereka ini tidak bisa diperifikasi itu masalahnya maka pengandaian kategorinya kan tidak bisa kan tidak bisa diperifikasi itu masalahnya nah sementara dalam positifisme positifisme itu kan haluannya empirisme dia apa ya menggunakan tradisi empirisme setiap pengetahuan kita itu harus berdasarkan pada pengalaman pengalaman begitu bisa dikatakan bahwa positifisme ini mengenali alam semesta melalui hukum-hukumnya itu hukum-hukum alam itu sama seperti 12 kategorinya kan hendak hukum-hukum alam itu di luar dia jadi kita hampir sama modelnya fungsinya sebagai metode pengetahuan itu hadir dalam diri kita oh enggak kalau imanual kan tidak ada itu yang disebut ya sesuatu yang melekat di luar hukum-hukum alam itu adalah ciri-ciri objektif dari dunia ini artinya dia ada di luar cuma kita bisa ketahui melalui melalui sains artinya pada saat kita punya pengetahuan tentang misalnya Isaac Newton memiliki pengetahuan tentang gravitasi gravitasi itu bukan dibentuk oleh ini tapi dia ditemukan di luar dunia yang memberikan kita pengetahuan tentang itu itu beda ya beda ketika saya menciptakan pengetahuan tentang dunia dengan dunia yang memberikan pengetahuan kepada saya beda kan nah pertanyaan bagaimana bagaimana dunia ini bisa memberikan pengetahuannya tentang kita tentang dia kepada kita gitu nah kalau positif itu melalui pengalaman plus metode 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 ilmu alam ya itu yang mana itu berarti dunia itu ya dunia konsepsi realitas hakiki tidak bisa kita tahu nah ini persoalannya ya bagus pertanyaannya ini persoalannya saya Emanuel Kain itu mirip dengan John Locke kemarin kan tentang substansi jadi dia menamakan nominnya itu sesuatu sesuatu yang X gitu ya sesuatu ya sesuatu yang X X itu apa kita tidak tahu kita tidak tahu tapi beda beda antara John Locke dengan John Locke itu masih percaya tentang sifat inherent satu objek ya kualitas primer ya ya kan jadi kualitas inherent dalam objek itu ada dan objektif John Locke itu masih percaya loh ya begitu-begitu tapi Emanuel Kain tidak gitu ya semua apa yang kita ketahui semua gambaran tentang dunia bentuk dunia itu ya itu diasalkan dari semua konsepsi kita tentang dunia itu ya jadi dunia yang dikenali dalam filsafat transcendentalnya Emanuel Kain adalah dunia sejauh dia terberi kepada saya kepada saya atau dunia yang tampak bagi saya bukan dunia itu sendiri gitu ya nah tapi kalau positifnya semua tidak yang kita bisa-kira bisa tahu tentang dunia dunia objektif itu ya sains bisa menjamin pengetahuan yang objektif tentang dunia ya kan kayak yang saya sudah contohkan itu contoh tentang bagaimana kita mengukur masa ya berat kita bisa punya pengetahuan yang berbeda-beda tentang berat ketika kita melakukan pengalaman misalnya Deddy Corbusier dengan saya mengangkat ini Deddy Corbusier itu merasa bahwa meja ini lebih ringan kalau saya berat kalau Deddy Corbusier itu ringan nah pertanyaannya apakah berat itu sendiri subjektif gitu kalau dalam sains kita bisa melihat berat objektif itu kita bisa tahu berat objektif itu dengan cara apa dengan cara matematika menghitung kita hitung beratnya gitu jadi matematika itu menghantarkan kita untuk mengenali dunia objek objektif begitu ya kan ada perhitungan berat kita bisa tahu berat ini bahkan sains bisa mereka percaya bahwa sains itu bisa meramal masa depan kan ada matematika kan bisa membantu kita untuk meramal ada kan bisa dipakai untuk meramal untuk meramal iya itu iya 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 atau dalam hal ini science ya, itu adalah penganut objektif objektifisme realisme ya tapi beda dengan realismenya John Locke, beda kalau John Locke itu realisme representatif namanya kalau science itu positifisme itu dia percaya tentang apa ya, namanya realisme langsung jadi, kita bisa langsung mengetahui objek itu tanpa representasi kalau John Locke itu kan masih mengandalkan adalah representasi jadi, objek kita kita kenali melalui sensasi sensasi ini merepresentasikan objek jadi, kita mengetahui objek itu melalui representasi kita mengetahui objek itu melalui media, mediasi tapi kalau science tidak kita bisa tahu secara langsung jadi pengalaman kita tentang dunia itu adalah pengalaman langsung sebenarnya kita bisa tahu makanya kan science berusaha untuk menghindarkan diri pada bias subjektif mencoba untuk berjarak dengan dengan realitas ya begitu makanya ketika saya semua lakukan penelitian di laboratorium itu kan dia kurung gitu objek dia kurung kan objek penelitian jatuh di dalam di dalam tikus dia kurung gitu kemudian dia mencoba berjarak dengan dengan bias subjektifnya dan matematika membantu kita untuk tidak ya membantu kita atau metodologi ya membantu kita untuk tidak mencampurkan bias subjektif kita untuk mengenali oh objek untuk mengali dunia bisa juga dikatakan kan bahwa positifisme itu adalah dasar-dasar dari metodologi penelitian kualitatif sementara kami itu dasar-dasar untuk penelitian kualitatif oh enggak enggak saya kurang tahu tapi saya tapi apa kan sebenarnya itu mau memberikan penjelasan apa ya mau memberikan penjelasan tentang keniscayaan proposisi ilmu-ilmu alam sebenarnya kan itu jadi sintetik a priori itu adalah putusan putusan sains sebenarnya itu putusan sains gitu cuma positifisme hadir itu mau membersihkan itu mau membersihkan bias subjektif itu jadi ada bagus ini saya mengutip ini ya ada yang saya kutip disini mana itu nah jadi kata kata positif mengandung arti sesuatu yang jelas real faktual dan bermanfaat itu ya kata positif ya makanya disebut ilmu positif filsafat positif ya positif ya yang kita ketahui itu adalah sesuatu yang harus sesuatu yang jelas dan faktual gitu ya nah di sisi lain dalam kata positif sebagaimana yang dikatakan oleh Budi Hardiman yang saya mengutip Budi Hardiman bukan hanya termuat prinsip normatif bahwa pengetahuan kita hendaknya tidak melampaui fakta objektif jadi tidak ada pengetahuan di luar fakta objektif pengetahuan itu hanya ya sejauh fakta objektif itu ya melainkan juga tampak dalam usaha penghancuran subjek yang berpikir ya dengan prinsip keras bahwa pengetahuan yang kita peroleh hendaknya menyalin fakta objektif fakta objektif gitu jadi pengetahuan itu harus adalah pengetahuan tentang salinan objek enggak boleh enggak boleh enggak boleh di apa ya di terkontaminasi oleh biasa subjektif kita begitu kenapa karena sains atau dalam hal ini positifisme hendak merengguh dunia objektif itu ya pengetahuan yang objek pengetahuan objektif karena pengetahuan yang objektif itu yang disebut sebagai pengetahuan ilmiah gitu maka dia harus apa ya harus menghindari menghindarkan diri pada dia subjektif ya itu pengendaya-pengendayaan kita ya itu atau perasaan-perasaan kita itu harus dihindari itu ya itu dan sains bisa melakukan itu dengan metodologi ilmu-ilmu 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 alam jadi positifisme itu empirisme campur metodologi ilmu-ilmu alam atau bisa juga rasionalisme plus pengalaman ya oke begitu saja kita tidak perlu panjang membahas tentang positifisme ya karena oh kalau kita bahas positifisme itu panjang karena positifisme ada lagi positifisme logis ada lagi pasca positifisme bagus kayaknya kita membahas secara terpisah positifisme di filsafat ilmu ya ya filsafat ilmu bagus kita bahas secara spesifik positifisme ini tapi positifisme mewakili objektifisme itu realisme ya jadi setelahkan yang idealis itu nanti ada positifisme yang positifisme yang realis ya yang objektif yang objektif agus kom dia yang penemu sosiologi ya bapak sosiologi ya atau dia menyebutnya fisika sosial fisika sosial ya pertemuan berikutnya kita sudah ini ya komentar-komentar kritis terhadap berbagai macam aliran-aliran epistemologi yang sudah apa empat ya ada empirisme rasionalisme filsafat transcendental kan kita dan positifisme ada bagian sedikit ya kita bahas sedikit tentang positifisme gitu ya ya minggu depan kita komentar kritis dan sekaligus membahas tentang bagaimana proses terjadinya pengetahuan itu ya dalam perspektif epistemologi Islam ya 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 nanti saya pakai pakai ini ya pakai asumsi-asumsinya Mehdi Hayras Harye Hayrasdi kayaknya ya kan sejauh ini selama ini kita bicara tentang bagaimana pengetahuan itu mungkin bagaimana terjadinya itu pengetahuan nanti kita bahas itu juga nanti bagaimana misalnya salah satunya melalui pendekatan Mehdi Hayrasdi proses pengetahuan yang terjadi apa sih yang dimaksud sebagai objek itu dan bagaimana objek itu dikenali gitu ya 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 begitu saja ya untuk hari ini ya hari ini kita tutup dengan ucapan wabillahi taufiwadayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 wabarakatuh